Halo YouTube, jadi di video kali ini ya, Yamaha Air 6 gue masalah lagi jadi ada sedikit rembesan ya di bagian radiator sebelah kirinya, ini sih kayaknya sumbernya bukan dari depan tapi dari belakang ya mungkin bisa jadi kena fan nya gitu nah, untuk buktiin ya jadi gue mau cabut si radiator nya supaya bisa gue lihat dan gue benerin cuy gak sekalian juga, di video ini gue mau bikin tutorial bagaimana cara ngelepas radiator Yamaha Air 6 ini ya supaya kalian bisa tau masalahnya apa gitu ini gampang banget untuk ngelepas radiator nya jadi yang pertama itu kalian hanya siapin aja ini, baut untuk ngebuka ya baut ukuran 10 untuk ngebuka bautnya nah, baut ukuran 10 ini ini dia penyangga kiri dan kanan ya bagian dia tuh nyangga di frame lalu kalian juga butuh ada juga ini juga untuk ngelepas yang bagian bawahnya jadi ada total 3 baut yang bakalan kalian tepas nah oke, yang pertama bautnya tuh posisinya rada ketutup kabel-kabelnya ya emang kalau kalian lihat ini kenapa bang gak rapih emang R6 tuh kalau dibuka akhirnya kabelnya gak rapih cuy bantakan banget gitu kiri sama kanannya banyak-banyak lah banyak kabel lah gitu oke, kita buka dulu ya baut yang sebelah kanan tinggal puter aja berlawanan dengan arah jarum jam gue juga sih saranin buat kalian untuk kebuka bagian fan-nya ya yang kiri dan kanan jadi ada 2 baut ada sebenarnya ada 3 baut yang menempel di fan terus juga nanti kalian setelah udah kebuka semua baut fan yang lain-lain jangan lupa juga buka nih ada baut konektor ya yang untuk selang ke dalam engine ini cuma 2 sih yang di sebelah kanan 1 tadi sama ada yang ini yang di sebelah kiri ya itu juga selang yang ke dalam engine itu nanti kalian longgarin aja terus tinggal kalian congkal coy oke nah ini gue buka baut dulu ya baut oke, yang pertama aku bakalan buka semua baut yang ada di bagian kanan itu ada baut fan terus ada baut ini ya yang untuk dia ngerekatin si selang antara radiator sama selang yang ke engine terus juga aku juga bakalan nge-longgarin baut yang dari radiator nempel ke frame oke nah ini udah kebuka bautnya ini yang sebelah kanan ya jadi total ada 3 terus kita lanjut ke yang sebelah kiri yang di tegak firing dan ada 2 fan bawah itu jadi kita tinggal longgarin aja coy oke kita puter-puter aja longgarin dan awas ya hati-hati juga kalian jadi kalau bisa sih bersamaan nanti takut langsung jatuh gitu soalnya kan dia itu fannya itu ada kabelnya yang nyambung ke listrikan di R6 ya jadi harus hati-hati sih ya buat buat kalian gitu ya jadi bener-bener pelan-pelan aja sampai longgar-longgarin dulu terus baru buka bautnya perlahan-lahan semuanya udah kalian tinggal longgarin aja si baut selangnya jadi nanti tinggal kalian congkel-cokkel aja coy sedikit di congkel-congkel gitu ya pakai OB minus lah supaya ngeluarin si karet dari konektor ke radiatornya nah ini radiatornya udah posisi ke buka dan pasti nyebrot banget karena banyak air ya yang keluar dari ini dan ini dia ada selang-selang lihat ya aduh karatan juga ini karena sering diisi air ya guys ya jadi kalau misalkan radiator mending pakai air aja dan ini fan-nya ya jadi ada tiga baut dua baut di kelihatan gitu di bagian luar ada satu baut itu nempel dia di bagian dalamnya dan nanti harus kalian buka kalau misalkan kalian kalau gak mau ribet yaudah tinggal buka aja konektor kabel dari fan ke kuisirkan tapi gue prefer mending buka dulu aja oke ini dia radiatornya dan bener saja coy udah saya duga jadi tuh ini ada rembesan air dan dia gara-gara kena fan ya gara-gara pasang fan jadi memang putaran fan itu tajam ya jadi dia bisa meresak si fins dari radiator jadi hati-hati ya kalau misalkan kalian masang fan di radiator juga jangan terlalu kedekatan ya jadi harus dicek dulu diputerin dulu supaya nanti gak ngegesek coy si radiatornya nah mungkin itu aja dari saya aduh mohon maaf ya videonya rada ngacak-ngacak untuk buka radiator jadi intinya sih buka radiator arsik itu gampang banget bisa kalian lakuin di rumah daripada gini kalian bawa motor ke tempatnya itu beresiko nanti radiatornya apa-apa mending kalian buka nah kalau sudah dibuka gini kan kalian enak tinggal langsung aja kalian bawa ke tukang radiator untuk di service itu lebih hemat biaya juga dan juga hemat aman di jalan kalian gak usah was-was motor kalian bakalan overheat coy oke paling gitu aja sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati